Merizka kini mulai berinvestasi. Kira-kira seperti apa investasi yang dilakukannya? Ini dia Good People. Cud Merizka, model sekaligus aktris yang satu ini memang cukup populer melalui akting antagonis yang ia bintangi di beberapa judul sinetron Tanah Air. Namun memiliki pendapatan yang berkecukupan, ternyata tidak serta-merta membuat Cud Merizka lupa mempersiapkan tabungan masa depannya. Meski masih terbilang belia, artis berusia 22 tahun ini cukup pintar mengatur penghasilannya, serta menyiapkan bekal tabungannya. Mas cuma beli-beli tanah air, baru nyari-nyari tanah. Ya itu kan semakin tahun, tanah itu kan nggak ada yang turun, semakin tahun semakin naik, jadi ya aku pengen aja beliin sana, sana, sana. Nah, di mana aja ngasal belinya, nggak mesti di mana gitu. Kita kan nggak tahu ke depannya ternyata itu lebih sekarang jadi terkenal jalan itu atau lebih banyak dilewati sama orang yang nggak tahu nantinya gimana. Ada tiga lah. Tandanya dikit-dikit kali cuy. Tandanya buat main ini, apa, klereng. Nggak, deng, mucanda. Nggak di Jakarta loh, di mana-mana. Ada di Aceh. Gini, ya kita nggak tahu ya ini sampai kapan bertahan. Jadi aku lebih baik prepare buat diriku ya. Beli ini, beli itu, beli ini yang emang bisa untuk ke depannya kita gitu aja sih aku. Karena kalau mau hura-hura, mau hura-hura lain gitu. Bikin kos-kosan, properti-properti yang simple-simple aja sih gitu. Kos-kosan itu berguna. Terus kayaknya seru. Apalagi di dekat kampus-kampus gitu kan seru ya. Gitu. Sempat kemarin tuh pengen beli kos-kosan udah laku ya, sayang. Jadi mulai lagi dari awal nyari tanah dulu. Yang udah jadi tuh kan susah ya namanya. Apalagi yang dekat kampus gitu. Pasti udah banyak yang bikin gitu. Pengennya sih bikinnya, kalau di sini aku kemarin sempat mau beli tapi udah ketinggalan. Akhirnya aku pengennya belinya di Medan, kayaknya kalau di Medan masih banyak deh. Investasi bisa dalam bentuk apapun. Apapun. Ada emas, rumah, tanah ya sekarang ini ya. Terus apartemen juga, apapun. Mungkin Anda juga memilih salah satu atau dua di antaranya. Betul, dan sekarang juga para selebriti ini yang uniknya adalah barang-barang yang mahal ini atau yang bermerek, brand. Itu juga bisa sebagai investasi karena bisa dijual kembali. Nah kalau saya tanya nih untuk sesernya, sesernya ini investasi apa? Aku, mas. Mas? Oke. Hebat. Iya, iya, iya. Oke. Gitu ya. Oke. Baiklah. Well good people, kamu sudah hadir untuk Anda selama-selama saja. Dan sekarang waktu yang buat kami untuk pamit undur diri. Dan bagi Anda yang punya informasi seputar dunia entertainment, bisa kirim ke account twitter kami, yaitu di at enews underscore net. Tapi tentunya informasi yang Anda berikan harus berdasarkan fakta. Karena di sini, no gossip. Dan nanti malam ya, jangan lupa kembali saksikan Entertainment News malam ya, jam setengah 12. Thank you very much for watching us. Have a great day and bye-bye. Bye. 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 Terima kasih.